Hmm, lagi banyak makannya pedas-pedas Sebenernya ibu menyusri boleh gak sih makan yang pedas? Bukannya katanya kalau makan pedas nanti babynya bisa diare Nanti asik kita jadi kayak rasa cabai Sebenernya boleh gak sih ibu menyusri makan pedas? Hai Mams, apa kabar? Hari ini Mami pengen sharing sedikit tentang pedas ini, makan cabai Jadi kalau ngomongin soal cabai, ngomongin soal pedas Zaman Mami belum nikah, zaman Mami masih berdua doang sama daddy Mami paling jago yang namanya makan pedas Saking jagonya makan pedas dan saking ya boleh dibilang agak berlaku ya makan pedas Jadi apa-apa mau yang level paling tinggi, levelnya paling pedas banget Mau menampang mulut ini bisa atau enggak Mami sampai kena usus buntu So, pelajarannya harus diambil dulu dari ini Jangan makan pedas-pedas bisa usus buntu Beneran Mami usus buntu gara-gara langkir makan indomie abang adek di grokok Mami berapa ratus cabai? Seratus cabai kalau gak salah itu indomie Aduh pedas mampus Habis makan itu langsung dia mengusah usus buntu Nah, bisa kelihatan kan gimana Mami segitu hecticnya sama yang namanya cabai Pokoknya makan apapun harus ada cabai Udah kayak makan apapun Kalau Mami, makan apapun harus ada cabai dan pedas Baru mak nyos Nah, singkat cerita Jadi waktu itu pas kehamilan pertama Mami di Baby Louis Scarlet Namanya New Mami Serba gak tau ya Apalagi informasi waktu itu juga agak terbatas Dan dengernya dari mamahnya Mami Itu katanya Gak apa-apa makan cabai Makan cabai yang banyak Anaknya bisa jago ngomong Bisa pintar ngomong Jadi ya cuek aja gitu Jadi selama dari hamil Mami masih makan cabai Jangan ditiru ya Sampai Baby Louis Scarlet lahir Menyusui Mami masih makan cabai Apa yang terjadi? Jadi ketika Mami kurang lebih Kalau gak salah di minggu-minggu pertama ya Kan namanya Mami makan cabai Abis itu Mami menyusui asik ke Baby Louis Scarlet Gak lama Sering banget kayak kejadian tuh Baby Louis itu Rewelnya Minta ampun Nangis terus Oi, 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 oi Gak berhenti-berhenti Dikasih susu Udah diem Taruh lagi Nangis lagi Pokoknya rewelnya setengah mampus Udah rewel Dia kayak gak nyaman gitu Tidur salah Bikin-bikin Gue apa-apa gitu Kudaya gitu Susah banget tidurnya Dan yang paling ketahuan Itu kulit dia Bintik-bintik Bintik-bintiknya banyak banget Kayak jerawat di muka Merah Semua Satu muka Dan memang ada diare ya Mams ya Jadi dia diare kayak sehari bisa Lebih dari 6 kali gitu loh Buang air besarnya Dan Buang air besarnya itu Semua rata-rata cuma air Gak ada ampasnya Hmm Dari sana Mami dibilang sama dokter Buang cabai No cabai selama menyusui Kalau aku mau makan Ada batasnya Sehingga memang Mami ini agak keterlaluan ya Saking hecticnya Sama yang namanya cabai Makan cabai itu Bener-bener harusnya Pedus banget Bikin keringet banget Baru itu Manyos Asik gitu Dan mami baru bisa ngomong Itu makan enak Kalau misalnya pedasnya Pedas mampus Bisa bikin mami keringetan Dan kepedasan Padahal Kalau misalnya pedas Tahu sendiri ya Apa-apa mahal Minumannya terutama Balik lagi ke pertanyaan yang barusan Sebenernya ibu menyusui tuh Boleh gak sih makan cabai Bukan makan cabai beneran ya Pedas banget gitu Tapi makan pedas Boleh gak sih sebenernya Nah jadi Seorang ibu menyusui Boleh aja Makan berbagai rasa Seperti manis Paksin Pedas Asam Pahit Itu boleh Tapi Tetep ada anjuran Bantasannya Dan Biasanya kita juga melihat Keadaan si baby kita ini dulu nih Mams Kenapa? Yang namanya cabai Atau makan-makanannya pedas Itu biasanya Dia mengandung Senyawa capsaicin Senyawa capsaicin itu Bisa membuat Rasa panas Di bagian lidah Dan perut Si Yang makan Jadi kayak Mami-mami makan pedas ya Itu kan pasti lidahnya kebakar ya Dan perut Uwoh Udah kayak lagi Aduh tinju di dalam perut Dan tuh Pedasnya mintamu Kayak Broncak semuanya kan Belum nanti keringetan Dan lain-lain Dan itu adalah Rasa yang diciptakan Dari senyawa capsaicin itu Mams Jadi ketika seseorang mengkonsumsi pedas Dan dia merasakan panas di lidah dia dan perut dia Otomatis biasanya akan terjadi diare Mams, dan saya mungkin sekarang lagi nonton video ini Coba dijawab aja Biasanya kalau habis makan sesuatu yang pedas Diare enggak? Kalau mami, yes mami diare Tapi mami tetap suka amain-amain cabai gitu loh Tapi beda halnya kalau kita seorang mami Dan kita sedang menyusu ya mams Ketika kita setelah makan cabai dan kita diare Yang ada apa? Kita bolak-balik ke WC Bolak-balik ke WC, mencret, ya kan? Mencret, air, semua Otomatis cairan di tubuh kita akan dikeluarkan terus-menerus Dan yang ada nanti kita dehidrasi Kemudian yang akan mempengaruhi kembali adalah Produksi asi kita berkurang Karena kita tahu sendiri produksi asi ini sangat dibutuhkan Banyak cairan dalam tubuh Ketika kita diare dan terus-menerus mengeluarkan cairan Apa yang akan terjadi? Produksi asi akan menurun Itu sudah pasti Bagaimana soal rumor yang beredar bahwa Kalau misalnya kita makan cabai atau pedas Nanti rasa asi kita bakal kayak cabai pedas gitu Jadi ketika baby kita minum Asi kita nanti dimisah kepedesan Itu adalah PIDAS Jadi mams Namanya asi kita itu diambil dari nutrisi darah kita Sesuatu yang kita makan itu masuk ke alat pencernaan kita Jadi sebenarnya tidak ada hubungan Dan tidak mungkin asi kita akan berubah rasanya menjadi rasa cabai Jadi tidak mungkin baby kita nanti kepedesan Jadi itu cuma sebuah mitos Jadi sebenarnya kita boleh gak sih mam selama kita menyusui itu kita makan cabai atau makan pedas Balik lagi dengan keadaan si baby Kalau misalnya kita si pemakan pedas itu masih kuat Tapi kita lihat dengan baby kita Karena kita gak boleh egois Kita dalam waktu menyusui Orang yang harus kita jaga adalah kita sendiri dan baby kita Karena apapun yang terjadi pada baby kita Biasanya dipengaruhi dari asi Karena memang gak bisa kita pungkiri Selama dia lahir Dia cuma minum asi aja mam selama 6 bulan Full eksklusif asi Biasanya ibu menyusui tidak boleh makan cabai atau pedas Kalau sampai babynya sensitif Sama senyawa cap-sensit ini Yang berasal dari rasa pedas atau cabai ini mam Biasanya baby kita yang sensitif itu seperti apa? Seperti yang tadi mami ceritakan itu persis sama Tanda-tanda baby kita sensitif dengan senyawa cap-sensit ini Yang biasa ada di rasa pedas atau cabai itu adalah Yang pertama, diare Nah biasanya baby kita akan diare berkepanjangan Sehari mungkin bisa 6 kali Lebih bahkan Dan kebanyakan itu dia mencret air aja tanpa ampas Kemudian rewel Udah diare dia rewel Pokoknya diangkat salah, ditidurin salah Dini na boboin salah Pokoknya rewel Terus-terusan nangis Nggak berhenti Udah dierewel Nggak bisa bobo Ujung-ujungnya Susah banget bobo dikit-dikit Bangun dikit-dikit Bangun dikit-dikit Bangun dikit-dikit Terus dia nggak nyaman lah Apa-apa nggak enak gitu loh Nah yang paling kelihatan lagi adalah Bener Kulitnya itu loh Kulitnya langsung Dududududududududududu Baby Louise mengalami itu That's why kenapa tadi mami juga udah ceritain Pengalaman mami soal cabai ini Mungkin kita kuat mas Tapi baby kita gimana? Nah untuk moms yang mungkin sekarang lagi menyusui dan masih lagi makan cabai Terus babynya gak sensitif dengan rasa cabai itu Ya boleh-boleh aja seorang ibu menyusui makan cabai Makan manis, pedas, asin, asam, pahit Pokoknya semua boleh, semua rasa boleh Tapi yang kita perlu ingat adalah moms Sesuatu yang kita makan jangan sampai berlebihan Jangan lewat dari batas Karena sesuatu yang kita makan berlebihan Pasti akan memberikan efek yang kurang baik juga kepada tubuh kita Yang pastinya ketika kita lagi menyusui juga akan mempengaruhi kesehatan si kecil kita Bahkan dikatakan seorang ahli dari profesor mengatakan seorang bayi itu harus mengenal semua rasa Jadi sangat diperkenankan seorang ibu makan semua rasa Biar baby kita tuh nanti udah mengenal semua rasa dan dia gak kaget Pas nanti dia MPA sih dia gak pilih-pilih makan Apalagi nanti kalau dia udah beranjak dewasa That's why kenapa mami gak pilih-pilih makan Katanya, katanya, katanya kata mama mami Dia pas menyusui mami sampai mami gede Makan pedas juga baik-baik banget Dan kerjanya makan indomie Pasti sama mami gak makan Kata itu bener atau enggak Cuma moms ingat semua ada batasnya ya moms Dan kalau bisa selama kita menyusui Maka makanlah yang bergizi dan bermutrisi Nah moms semoga video kali ini sangat bermanfaat Untuk moms dan dads yang mungkin sekarang lagi bingung Boleh makan cabai gak ya? Masa sih gak boleh? Tapi pengen banget makan cabai gimana dong? Semoga ini bisa bermanfaat untuk moms Dan jangan lupa moms untuk subscribe Di youtube channel ini jangan lupa Like, komen, dan share Kalau bisa ini memang berguna untuk moms dan dads di luar sana Bye bye, sharing is caring Bye bye, sharing Bye bye, sharing